selamat menikmati penyerahan artikel populer atau policy brief ini opsional ya salah satu jadi pilih artikel populer atau Bapak Ibu yang itu harus diunggah melalui yang sudah kami lakukan ya kenapa ini perlu saya rekam dan saya jelaskan karena setelah saya evaluasi dari pengisian form ini ada 4 orang 3 orang lah sudah menyerahkan ya ada Bu Adeyan ada Bu Ewi Pak Mas Suri yang belum main malah 2 kali karena mungkin ini di edit setelah saya lihat ini yang ditulis ternyata tidak sesuai dengan ketentuan ya kalau yang saya berikan itu kan tentu artikel populer atau bahasa di dunia yang sudah terlihat disini terlihat bukan artikel populer ya itu lebih ke artikel ilmiah yang setidaknya perlu di send ulang saya lihat formanya masih artikel ilmiah hal ya di berikan hal inilah maka saya melihat mungkin ini perlu diberikan pahaman secara khusus ya dan untuk mempersingkat maka saya bikin penjelasan kalau rekaman video Bapak Ibu sekalian kenapa ini harus memilih salah satu artikel populer atau populer si brief bagian-bagian dari penyerahan output karena seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa dari yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat ya dari perencanaan proses pelaksanaan evaluasi kemudian output dan satu lahan lagi yang di banyakkan itu adalah bagaimana ini dimanfaatkan oleh masyarakat kalau artikel ilmiah bukan konsumennya itu para akademisi tapi kalau untuk masyarakat secara luas kan mereka tidak bisa jadi tidak mengaksesnya nah untuk itulah maka artikel populer ini artikel yang lebih terhana dari hasil penelitian publikasi maupun pengantian itu menjadi salah kursinya yang dikasih di media masa baik lain maupun lain ya dan dalam hari ini tugas puslit nantinya adalah mencoba menawarkan untuk dipublikasi di media-media masa online nantinya tetap penulisnya Bapak Ibu sekalian tapi kami pusit mencoba menjimbatkan nama publikasi sekurang-kurangnya nanti dipublikasi di web puslit sebagai bagian dari seminasi kepada masyarakat di PAS tapi kami upayakan untuk bisa di dikasih di beragam media masa nah ini terkait dengan kenapa ini penting ya termasuk salah satunya ini opsional adalah policy brief jadi nanti hasil dari penelitian publikasi ilmiah maupun pengabdian yang ditulis dalam policy brief policy briefnya itu akan kami sampaikan lembaga-lembaga yang memang terkait dengan fokus penelitian dari Bapak Ibu sekalian jadi bagian dari tindak lanjut untuk bisa dimanfaatkan oleh para panggil kebijakan yang tentunya sekali lagi ada kaitannya dengan penelitian Pak Ibu Bapak Ibu sekalian ini langsung saja ya saya sampaikan disini ini manual ini bisa di download tunjuk ini ya ini bisa di download di mobile misalnya untuk artikel populer sebagai opsi pertama ya nanti contohnya bisa diunduh lewat link ini yang juga dokumen petunjuk ini juga bisa diunduh yang terteran di artikel populer itu ditulis sekali lagi berangkat dari penelitian aplikasi ilmiah maupun pengabdian yang Bapak Ibu terima terklaster yang di 2024 ini Bapak Ibu dapatkan bantuan berkaya dan nantinya Bapak Ibu artikel populer ya namanya artikel populer yang dipublikasi di media masa baik dari segi bahasa tentu berbeda ya bisa lebih renyah lah jangan terlalu ilmiah sehingga menjadi bisa dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya tentunya salah satu sifatnya harus aktual dan konteks nah ini yang menjadi salah dirinya karena itu judulnya tidak harus sama persis dengan artikel ilmiah hanya Bapak Ibu sudah menulis jurnal dari apa ini hasil penelitian pengantian ini ya jadi judulnya tidak harus sama persis dengan judul mana harus diramu lebih ringkas dan lebih menarik nah isinya sebenarnya sederhana Bapak Ibu ya jadi tidak perlu dibuat satu isinya ada bagian pendahuluan ada bagian pembahasan atau isinya kemudian simpulan dan tidak perlu sampai banyak sekali halaman ya Bapak Ibu ya ini saya dikatakan ketentuan teknis ini rasanya dipakai Thames New Roman ukuran 12 kertas yang dipakai nanti ukuran kertas A4 ya kertas marginnya atas 4 cm bawah 3 kiri 4 kanan 3 spasi yang dipakai nanti 2 spasi itu double space dikatakan rangkap jumlah kata diantara 900 sampai 1000 kata kalau ditotalkan jumlah halaman dengan margin seperti ini kertas ampak pasti rangkap ya kira-kira 5 sampai 6 halaman saja tidak perlu terlalu banyak jika memang nantinya ada kutipan Bapak Ibu hanya untuk mendukung argumen Bapak Ibu itu dicantumkan dengan model in-note saja atau body note model FPE dan tentunya nanti kami mohon isi artikelnya jangan lan kutipan tapi lebih bagaimana nanti analisis dari apa namanya yang berdasarkan penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan penelitian pengabdian sudah lakukan jadi ini contoh sederhananya kebetulan ini ada yang sudah menyerahkan tapi lewat WA ini ya Bu Yuni prevalensi kasus pelajaran seseorang pada anak dan radisi kanun Cina ini yang sudah ditulis oleh Ibu ini saya jadikan satu sampel ini kalau kita lihat seperti ini paling tidak 6 halamat ini kalau pakai batas 4 pas pasi menungkuran 4 3 4 3 yang seperti saya jelaskan seperti ini apakah harus ada foto kalau mau taruh foto lebih bagus tapi secara prinsip lebih sederhana bahasanya lebih renyah jangan terlalu ilmiah seperti artikel ini contoh yang kedua misalnya yang pernah saya dilihat kalau kita lihat sini paling tidak ada bagian pendahuluan walaupun tidak harus ditulis pendahuluan ada bagian pendahuluan kemudian ada pembahasan ini setidaknya yang perlu dipahami oleh nah disini kalau ada foto yang di serambi yaitu tidak harus ditaruh foto apa ilustrasi dan seterusnya Bapak Ibu ya karena ini yang sudah di publikasi seperti ini jadi untuk artikel populer seperti itu sekali lagi tidak sama persis bukan format di artikel ilmiah tapi ini bisa lebih sederhana berikutnya untuk policy brief sekali lagi ini pilihan kedua Bapak Ibu boleh pilih artikel populer boleh pilih policy brief kalau Bapak Ibu policy brief ini penjelasannya setidaknya Bapak Ibu ya di brief itu ya ada ringkasan eksekutif ya abstraknya abstrak kan sudah ada itu di laporan penelitian abdian Bapak Ibu ya dan ada kemudian ada pendahuluannya sedikit yang sebagai pengantar metodenya apa yang dipakai kemudian hasil pembuan lapangannya apa analisisnya bagaimana yang simpan dan rekomendasi ini ada penjelasan penjelasan ringkas bagian apa yang ditulis panah eksekutif apa yang ditulis di bagian pendahuluan apa yang ditulis di metode analisis bagaimana kemudian simpanannya apa rekomendasinya apa dan ini semua sudah ada di penelitian ataupun pengantian yang Bapak Ibu lakukan ya ini contohnya saya tunjukkan begini Bapak kami saya tunjukkan contoh juga yang penelitian saya lakukan mendapat yang krim di ABN di ini kaksan eksekutif ini ya eksekutif kemudian latar belakang di bagian dari metodenya ini kalau yang mau ditaruh foto juga tidak apa-apa ya bagus tentunya kemudian hasil penelitiannya apa dan usulan kebijakan atau rekomendasinya apa seperti ini Bapak Ibu jadi ini ini bukan yang terbaik tetapi setidaknya formanya seperti inilah Bapak Ibu Bapak Ibu bisa memodifikasi tidak harus begini tapi maksud saya yang penting isi dalamnya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya ada bagian ringkasan eksekutifnya atau abstraknya ada pendahuluan metode penelitian hasil penelitiannya apa menambah analisisnya simpulan rekomendasi kalau misalnya apa namanya mau pakai format yang lain ya silahkan tetapi maksud saya setidaknya setidaknya itu ada unsur-unsur ini yang ada di dalam yang sebenarnya sudah ada dalam laporan penelitian tinggal disederhanakan lagi karena ya namalah 6 halaman 6-8 halaman gitu ya tidak harus sampai berpuluh-puluh halaman jadi lebih ringkas lagi tujuannya ini kan ketika kita berikan apa namanya dokumen inclusive brief ini kepada instansi yang terkait dan orang sibuk kan kalau membaca laporan penelitian terus 200 halaman itu kan tidak ada waktu tapi ketika membaca cuma beberapa halaman sudah tahu ini maksudnya apa suruhnya apa nah inilah yang kami maksudkan Bapak-Ibu apa namanya terkait dengan laporan output ini kali lagi adalah bagian dari tindak lanjut yang pertanyaan besarnya bagaimana impact dari penelitian pengabdian itu di kalangan masyarakat umum bagaimana ini bisa dimanfaatkan dan seterusnya dan seterusnya ini menjadi pertanyaan besar karena dianggap antara penelitian pengabdian yang sudah dibiaya ini kurang terasakan apa namanya manfaatnya di tengah masyarakat ini yang menjadi temuan dari BPK sektorat dan ini kita kasih solusi misalnya kita diperiksa maka kita akan tunjukkan ini yang sudah kita lakukan dari UIN Aranti sudah berusaha memberikan bagian alternatif perlu habis kalangan akademisi itu menjadi outcome nanti dan Bapak Ibu tapi yang ini untuk masyarakat FOM dan lembaga-lembaga terkait secara sedemikian Bapak Ibu mohon diperbanyak maaf jika ada yang perang dari penjelasan saya tapi setidaknya ini saya mencobakan pemahaman agar waktu menyerahkan mengisi FOM untuk penyerahan output itu tidak menjadi kesalahpahaman ya baik terima kasih saya kiri wabila toki olidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh